Ketemu lagi dengan gue Sultan, kali ini di sebelah kanan gue udah ada mobil Honda Jazz GK5 tahun 2015 Di sebelah kiri gue udah ada mobil Honda HR-V tahun 2017 Apa yang ingin gue bahas dengan kedua mobil ini? Saksikan terus! Teman-teman pasti udah tau banget nih mobil Honda Jazz GK5 dan mobil Honda HR-V Dari kedua mobil ini sudah jelas berbeda nih guys Mobil Honda Jazz itu mobil hatchback atau lebih ke mobil yang sporty untuk harian di perkotaan Honda HR-V sendiri SUV dengan diperuntukkan untuk S-Cross atau seperti Xpander bisa kemana aja Honda HR-V Dari satu pabrik Honda membuat mobil ini dengan peruntukannya tetap 5 seater Jadi untuk masing-masing penumpangnya itu masih 5 seater guys Dari kedua mobil ini gue sih berpikir ini seperti abang beradik Kenapa? Karena dari segi penumpangnya sama Dan dari lekukan bodinya nih hampir-hampir mirip Untuk Honda HR-V dan Honda Jazz di tahun 2017 dan di 2015 Itu sudah sekarang 2022 bentuknya tidak terlampau kelihatan tua Masih banyak peminatnya dengan harga second yang sekarang 2022 masih tinggi Dan tentunya harga HR-V juga cukup tinggi menurut gue suatu hal yang investasinya bagus Untuk mobil Honda Jazz terakhir diproduksi pada tahun 2021 guys Penggantinya adalah Honda City Houseback Saat itu 2021 heboh banget Yang punya Honda Jazz merasa ya nggak keluar lagi Tapi yang punya Honda Jazz pada saat itu harganya stabil sampai saat ini guys Untuk mobil Honda HR-V sendiri terakhir diproduksi dengan bodi yang seperti ini Karena di 2022 itu sudah berubah bentuk Dan 2021 akhir tidak ada yang berbentuk seperti Honda HR-V tahun 2017 ini Menjadikan mobil HR-V sama seperti Honda Jazz Harganya masih stabil di tahun 2022 ini guys Untuk teman-teman sekalian Gue sih disini nggak pingin ngebahas satu persatu dari mobil ini Tapi gue pingin ngasih info dan tentunya review sedikit lah ya Kenapa? Karena dari kedua mobil ini mempunyai perbedaan yang jelas nih Tapi dia seperti adik kakak Ada bersangkut pautnya Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena dari segi penumpang Mobil ini bisa menampung 5 penumpang Dan dari segi lekukan-lekukan bodinya hampir mirip Contohnya dari segi bumper dari kedua mobil ini Itu pada tahun 2015 sampai 2019 Itu hampir mirip guys Dan terutama dari bagian dashboard Dan dari sisi mengemudi Dari kedua mobil ini Rasanya hampir sama Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah jari pengendaraannya nih guys Kalau Honda HV sendiri Dia lebih ke perkotaan Lebih jalan yang gesit sana sini Untuk Honda RV sendiri Itu lebih ke jalan keluar kota Lebih yang untuk melibas jalan yang banjir Juga bisa Dan untuk RV sendiri Di perkotaan yang pernah gue bawa Dan sekarang ini gue bawa Itu di perkotaan gesit juga Karena apa? Dia tipenya otomatiknya CVT Begitu juga dengan Honda Jazz Jadi smooth banget Untuk perkotaan juga oke Dan yang menurut gue Perbedaan yang paling mirip ya Dari mobil ini Dari segi lekukan dari bumpernya nih guys Dia hampir sama di bagian sini Karena pada zaman itu Sepertinya musimnya seperti ini nih Tuh Bisa kalian lihat Hampir sama Dan dari segi kaca Bagian depan tuh lebih Agak sedikit naik Berbeda dengan Honda HR-V yang terbaru Itu lebih ke petak-petak Dan Honda Jazz kan sudah berhenti Digantikan dengan Honda City Ya kalau gue perbandingin sih gak bisa Karena Honda City sendiri Berbeda bentuk jelas Nah ini Tapi kita ngeliatnya dari Kaca yang besar Menampilkan Penglihatan yang luas guys Untuk dari ground clearance Dari mobil ini nih Standarnya Karena ini sudah dimodifikasi Kita hitung standar Cukup jauh Tinggi dari HR-V dengan Jazz Karena Peruntukan dari mobil juga berbeda Dan Dari segi Dimensi Velgnya juga berbeda Standarnya HR-V itu di 17 Dengan Jazz Standar di 16 guys Honda menurut gue Lebih ke Pengemudian Lebih terasa ya Dari segi bantingan Dari kedua mobil ini guys Mobil Honda HR-V itu Menurut gue lebih empuk Daripada Mobil Honda Jazz Karena karakter dari sporty Mobil ini nih Untuk di perkotaan Jadi Yang empuk-empuk agak kurang Dari standarnya ya Kita ngebahas standar Dan untuk dari Bagian instrumen speedometer Hampir mirip di bagian konsol Mid atau speedometernya Hampir mirip Di tahun 2015-2017 Hampir mirip Dia ada lingkaran Di bagian Hampir bensinnya Atau Tempatan bensinnya Nah Untuk Dari Setir Itu yang Sama Di 2017 Honda HR-V 2015 Mobil Honda Jazz Setirnya ini Hampir sama guys Bisa gue bilang Mirip banget lah Tidak ada perbedaannya Untuk bagian setirnya guys Yang gue suka Dari kedua mobil ini Adalah Sekarang Mobil ini banyak Dimodifikasi Yang alirannya Racing-racing Yang Honda Jazz Dengan racing Dia masang Dustech Masang lower bar Joknya diganti Pake jok racing Nah untuk HR-V Dengan mobil yang Bobotnya Besar dan gambot Ini banyak juga Yang main racing Diganti bannya Yang Banslik Velgnya juga Velg yang racing Wah banyak dah Modifikasi racing Yang kedua mobil ini Sekarang dimodifikasi Di tahun 2022 Akhir nih guys Nah Ada satu Yang sama Persis dari Kedua mobil ini Yaitu apa Yaitu mesinnya guys Mesinnya memakai 1500 SOHC Empat katuk Jadi basis mesin Dari kedua mobil ini Sama Tapi Untuk HR-V Itu ada Di tipe E Nah Untuk yang tipe Prestisnya Itu dia 1800 guys Kalau menurut gue 1500 nya udah cukup sih Karena 1500 nya Honda RV ini Berbeda Dengan Honda Jazz Di transmisinya guys Lebih disempurnakan lagi Oleh Honda Transmisinya untuk Membawa mobil Dengan bobot Yang sebesar ini Tapi Dengan Karakter mesin yang sama Dengan jenis mesin yang sama Menjadikan kemudahan Untuk Spare part nya Untuk mobil Honda Jazz Honda CR-V ini Mesinnya Sama juga Dengan yang dipakai Honda Mobilio Honda BR-V Itu sama Jadi kalau owner Dari BR-V Spare part nya Bisa nyari Ke Honda Jazz Honda HR-V Tapi yang 1500 Untuk Honda HR-V guys Nah Untuk mobil ini sendiri Honda HR-V Itu Kalau gue rasain Dalam Untuk jalan yang agak Sedikit menanjak Atau Sedikit Agak ekstrim Dia lebih Tenaganya lebih keluar Pada saat RPM Gas lebih Naik sedikit Karena putarannya Kalau gue bilang Kalau anak-anak Offred bilang Putaran slow Berbeda Dengan mobil Honda Jazz Dengan tenaga yang Asgresif Kita bejek dikit aja Itu udah Set Makanya Mobil Honda Jazz Dari pertama kali keluar Di apalagi yang GK5 ini Itu Anak kuliahan Anak sekolah Anak SMA ya tentunya Itu hobi banget Minta mobilnya Yang dibeliin Honda Jazz Nah untuk Mobil yang HR-V Itu anak kuliahan Juga banyak Apalagi yang sekarang Dia Dari mobilnya Apa Gantinya tuh Ke HR-V Mungkin bosen dengan Honda Jazz Honda HR-V Nah Dari dalam Kalau gue lihat Kemiripannya berbeda Biasanya Honda itu Hampir-hampir mirip Dari lekukannya Tidak ada perbedaan Tapi ini Dia agak jauh berbeda Cuma di tengah aja Guys Nah dari Moncongnya pada saat 2017 dan 2015 ini Siriasnya Honda Dari yang besar-besar Ini udah di custom Sama owner-nya nih guys Di custom Dan ini juga Kita custom Karena mobil HR-V Sebelah gue Sebelah kiri ini Ini mobil perlantikan Dari HSR Karena mobil ini kan 2022 Banyak yang racing-racing Nah Sekarang Gue pakein Velg Yang racing-racing Dari HSR guys Kita boleh lihat Di sebelah Dari Kanan Mobil Honda Jazz ini Ini memakai HSR Pente Di ring 16 Lebarnya ini 7 Dengan ET 42 PCD-nya ini 400 guys Berwarna putih Cocok banget Dengan mobil Honda Jazz Dibalutiban Dengan Aceleran 651 Ukurannya 205 50 Ring 16 Wah ini Anak racing banget Tentunya Tuh Kalau gue liat Warna putih Dengan warna Bodi yang putih Velgnya Itu cocok banget Apalagi Heiser Pente Ada berwarna Biru untuk Listikernya Itu makin Gahar tentunya Atau makin racing banget Untuk HR-V Karena mobil ini HR-V ini yang Elegan Kita Ikutin aliran Zaman sekarang 2022 Ini lebih Racingnya lebih dapat juga Dan kedua mobil ini Sudah kita memakai Kita pasangin Lowering kit Dari HSR Jadi Rendah dari Mobilnya itu Sudah turun Tuh Kita pasangin HSR Pente Juga di ring 18 Lebarnya ini Di 8 Dengan ET Di 38 Memakai Ban Aselera PHI Ukuran Ban Ini 225 45 Guys Menjadikan Mobil yang Elegan Racing Itu Menurut gue Agak Satu-satu PR Kenapa Yang biasa Kita ngeliatnya Looknya itu Manis Tapi untuk yang Sporty Honda HR-V Ini salah satu Menurut gue Yang Untuk teman-teman Yang nonton Yang pake Honda HR-V Yang Sporty Silahkan komen Di bawah Yang racing-racing Silahkan komen Di bawah Dan untuk Honor-Honor Jazz Silahkan komen Di bawah Karena Menurut gue Honda Jazz Honda HR-V Ini Salah satu Produksi Honda Yang sampai saat ini Peminatnya banyak Banget Padahal udah Di stop produksinya Ya Kalau kalian Pilih yang mana Honda Jazz Atau Honda HR-V Pilih yang mana Yang tadi gue bilang guys Dari kedua mobil ini Berbeda Tapi yang sama Di bagian mesin Kita liat aja langsung Untuk mobil HR-V sendiri Itu mesinnya Seperti ini nih guys Dengan Mesin 1500 cc Yang dipake Dengan Honda Jazz juga Tapi yang menurut gue Berbeda adalah Dari sektor Bagian Ruangnya nih Ruangnya lebih luas Karena juga Bodinya juga ada yang bongsor Tapi secara keseluruhan Dari Tempat aki pun sama Mari kita liat Untuk mobil Honda Jazz Nah untuk Honda Jazz sendiri Itu lebih Rapet di bagian mesin Karena ruang Dari Sektor mesin ini Lebih kecil Mesinnya juga keliatan Lebih kecil guys Dari aki Tempat skring Untuk bagian ABS Itu letaknya Bisa gue bilang sih sama Ada di posisi kanan Juga kanan Dengan kedua mobil ini Sama persis Oke guys Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Kalian pilih yang mana HR-V Atau Honda Jazz GK5 Gue Sultan Pamit undur diri Ingat velg Ingat HSF Jangan lupa di like sub indo by broth3rmax